Gue bakal kirimin study plan dan personal statement dokumennya melalui email tersebut Halo guys, sama gue Akbar dan di video kali ini gue bakal bahas personal statement dan juga study plan Yang membuat gue berhasil diterima sebagai mahasiswa master di Seoul National University Let's go! Oke guys, langsung aja ke pertanyaan pertama yang ada di personal statement SMU Jadi basically yang harus kita sampaikan disini adalah unique character dari institusi sebelum kita Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau apply S2, teman-teman bisa sampaikan unique character dari institusi ketika teman-teman kuliah S1 Kita mulai dulu di key pointsnya, jadi apa aja key points yang teman-teman mau sampaikan Nah yang pertama disini gue kasih contoh, yaitu short brief about ITB gitu ya, atau ITB lah Nah itu teman-teman masukin short briefnya, kemudian initial goals of studying in ITB Kemudian juga ada other important activities that support to achieve dreams Dan disini gue saranin juga teman-teman highlight satu key moment yang berhubungan dengan masa studi teman-teman di institusi teman-teman itu Dan kemudian disini ada penjabaran juga atau the important aspect to win the competition gitu Oke langsung aja kita bahas secara detailnya Nah ini seperti yang udah gue tulis di short brief about ITB ini Gue menyampaikan dulu sedikit informasi tentang tempat gue kuliah S1 dulu, yaitu ITB gitu ya Jadi gue masukin nih disini nama universitasnya satu Kemudian kenapa gue memilih kampus tersebut Nah ini gue bilang nih disini Jadi teman-teman bisa highlight tuh kira-kira alasan yang memperkuat teman-teman Kenapa sih pengen masuk di universitas tersebut Disini gue juga highlight fakultas apa gue masuk dan juga ekstra kulikural activities apa yang gue ikutin ketika gue berada di ITB dulu Paragraf pertama ini gue sampaikan juga bahwa It is an example that studying in ITB was not only about getting a high grade but also give a contribution to society Jadi teman-teman bisa mendeskripsikan berbagai kelebihan yang memang teman-teman punya dan di institusi itu juga ada gitu ya Setelah di tahun pertama tersebut gue memilih environmental engineering sebagai fokus atau jurusan yang gue pilih Dimana memang pada saat itu gue memilih teknik lingkungan itu karena gue ingin melakukan improvement terhadap yang namanya waste management system di Indonesia Dan memang di bidang tersebut ada berbagai hal yang bisa kita improve Itu kan juga bahwa memang ada problem yang pertama karena memang di Indonesia itu kan kita hanya move the waste Tapi kita nggak punya proses 3R yang memadai Seperti itu Jadi ini sebenarnya kalau misalnya lihat di highlight ini, ini baru meng-cover poin satu Yaitu a short brief about ITB dan juga the initial goals of studying in ITB Masuk ke peristiwa yang ketiga ya atau highlight yang ketiga yaitu Other important activities that supported to achieve my dreams gitu Nah disini gue bilang satu aktivitas aja Dimana a year before graduation I participated in an idea solution competition called DBS Bank Young Economy Stand Up Atau DBS YES Nah ini kenapa gue masukin acara ini atau prestasi ini ke dalam SI gue supaya nge-highlight nih Bahwa memang gue udah punya pilihan di environmental engineering dan gue itu juga mengajukan ide yang berkaitan dengan hal tersebut Dan Alhamdulillah pada saat itu menang Nah setelah gue memenangkan kompetisi ini, gue juga mempresentasikan ide gue ini di depan coordinating ministry for maritime affairs pada saat itu Dan pada saat itu juga gue berhasil untuk pergi ke Singapura dan bertemu dengan Chief Economist Bank DBS yang ada di Singapura Paragraf terakhir ini sebetulnya gue kayak bikin summary ya temen-temen Jadi education system yang ada di ITB itu seperti apa Which is gue highlight nih disini bahwa education system di ITB itu membuat kita ingin solve the problem with innovation and solutions instead of only complaining Jadi memang disini gue kasih summary nih kayak secara filosofis itu apa aja yang gue dapatkan ketika gue berkuliah di ITB Kayak gitu Nah jadi untuk highlightnya temen-temen bisa mulai untuk pertanyaan pertama ini dari bikin key pointsnya Kemudian temen-temen highlight institutionnya Highlight satu pencapaian terbaik temen-temen selama berada di institusi tersebut Lalu simpulkan apa impact dari institusi tersebut dan hubungkan dengan apa yang namanya pencapaian terbaik temen-temen ketika berada di institusi tersebut Nah itu untuk pertanyaan yang pertama Oke kita lanjut ke pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang pertama jadi temen-temen tuh harus bikin key pointsnya dulu supaya lebih mudah dalam proses deskripsi atau proses writingnya Nah disini gue ada punya 6 key points Yang pertama adalah the whole experience and projects that I had in the last 6 years Biggest challenges and responsibilities The interest curriculum Apa aja Motivation for applying the department Preparation for this field of study And yang terakhir adalah academic commitment Nah sedikit tips sebenernya key points ini gue dapet dari mana? Key points ini gue dapet dari pertanyaannya gitu Jadi pastikan memang penjabaran temen-temen itu bisa menjawab pertanyaan yang di highlight di masing-masing pertanyaannya gitu ya Jadi jangan pertanyaannya kemana jawabannya kemana gitu ya Oke kita langsung lanjut aja ke proses writing atau deskripsinya Dimana memang sesuai highlight yang gue tulis disini Jadi pertama-tama itu gue bilang bahwa in the last 6 years I have worked as a product manager in 3 different industries which are banking, e-commerce, and telecommunications Dan disini gue juga jabarin nih job description gue apa aja ketika gue bekerja sebagai seorang product manager Jadi yang pertama yang temen-temen harus sampaikan itu adalah background ya Jadi background kenapa temen-temen itu memilih Jurusan yang temen-temen apply gitu Nah disini gue jabarkan dulu nih backgroundnya bahwa sebelum gue apply di SNU Itu gue bekerja sebagai product manager di 3 different industries Dan apa sih job description gue sebagai product manager Itu dua hal penting yang temen-temen juga harus highlight Nah untuk memperkuat deskripsi ini Gue nulis nih disini Some projects that I have done are gitu Jadi gue memberikan examples apa aja project-project yang sempet gue kerjakan ketika menjadi product manager Yang pertama adalah digitalization of cheap-based electronic money With trillions of transactions per month Launching a pay later product from a sketch And then creating a digital banking application Dan yang terakhir adalah enhancing a payment gateway platform To leverage the telecommunication business with billions of transactions per month Jadi ini adalah contoh-contoh pekerjaan-pekerjaan gue yang gue kerjakan selama 6 tahun terakhir Disini gue juga masuk ke highlight dari challengesnya Untuk pekerjaan-pekerjaan gue secara umum Sebenernya disini gue pengen nge-highlight Bahwa dalam melakukan pekerjaan gue Gue itu selalu menerapkan yang namanya problem solver mindset gitu Supaya gue bisa memberikan solusi terbaik untuk customer Nah caranya seperti apa? Yang pertama caranya adalah analyzing data Dan gue kasih beberapa examplesnya disini Misalnya gue memantel product matrix, market share, and financial statement And then clarify stakeholder expectations Which is gue sebenernya kan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder Baik itu internal ataupun eksternal Dan gue jabarkan bahwa clarify stakeholder expectations Which means kita punya cara komunikasi yang bagus Itu salah satu hal yang penting untuk menyelesaikan masalah Dan yang terakhir adalah visualize the product vision Nah kita harus punya hal product manager itu harus punya detail requirements yang jelas Tapi dia harus juga punya visi yang jelas terkait dengan produknya Itu adalah bagian-bagian dari background Baik itu dari background project Ataupun principle yang gue punya Dan ini membuat backgroundnya itu jadi lengkap gitu Sehingga gue bisa menyimpulkan bahwa dengan background tersebut Gue memilih yang namanya program ini Interdisciplinary program for technology management, economics, and policy In the college of engineering Matches with my previous experience as a product manager Jadi teman-teman itu gue sarankan punya background yang kuat Kenapa teman-teman memilih program yang teman-teman inginkan gitu ya Dan juga disini ada yang namanya statement penutup ya Jadi memang disini statement penutup itu adalah Apa yang teman-teman ingin lakukan gitu secara garis besar Karena memang secara detailnya nanti akan dijelaskan di pertanyaan berikutnya Nah disini gue bilang bahwa Passion gue terhadap teknologi Terutama di payment dan fintech Itu pastinya menjadi understanding yang baik untuk gue Dan dimana memang Korea ini punya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi Dan tentunya ini bakal jadi added value juga Ketika gue punya pengalaman untuk berkuliah di Korea Lanjut ke personal essay Atau pertanyaan terakhir dari personal statement Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita express kita sendiri Yang mungkin terlepas dari pelajaran Grades atau test course gitu ya Nah ini juga teman-teman bisa menyampaikan apa aja Kayak berdasarkan atau dari point of view Dari personal background Atau misalnya dari pengalaman Achievement Risk yang teman-teman pernah ambil Atau juga terkait dengan issue Jadi sebenarnya ini adalah free side gitu ya Apa aja yang teman-teman mau sampaikan itu sebenarnya bisa Atau masalah yang jadi concern teman-teman itu juga bisa Saat itu ketika gue apply menjadi master Gue ini ada beberapa key points Jadi again gue mulai dari yang namanya key points Disini ada 6 key points lagi Yang pertama adalah data about digital talent needs in Indonesia Yang kedua adalah detailing the background of work experience With all the achievements Kemudian gue juga mau bahas Yang udah gue ambil Significant things yang gue pelajari selama 6 tahun terakhir Dan apa yang pengen gue achieve di 5 tahun berikutnya Dan bagaimana SNU itu secara institusi dan sistem Bisa membantu gue untuk achieve mimpi-mimpi gue di 5 tahun ke depan Atau plan gue selama 5 tahun ke depan Oke pertama itu adalah background Background itu adalah penting banget Karena background akan membentuk yang namanya alasan Alasan kenapa teman-teman pengen masuk atau diterima di SNU Makanya disini gue again bilang lagi bahwa background gue itu sebagai seorang product manager Ada problem disini dimana gue highlight bahwa My background in environmental engineering could not help me in this job Because it was not related at all Tapi gue disini ada semangat nih Bahwa memang gue udah punya dream untuk menjadi banker Saat pertama kali gue bekerja gitu ya Makanya ketika gue pertama kali di assign sebagai product manager Di bisnis perbankan tersebut Ada beberapa hal yang harus gue pelajari Yang pertama adalah bagaimana sistem e-money Gue waktu itu handle-nya e-money itu bekerja Kemudian who are my stakeholders And how am I able to deliver projects quickly and effective and efficiently Nah Disini gue ceritain terkait dengan problem gue Dimana memang After a year I can answer all the questions above And become one of the key people for the cheap-based electronic money in the state-owned bank Jadi gue setelah melakukan pelajaran atau pembelajaran selama satu tahun pertama gue bekerja Gue udah mulai showing up progress gitu ya Jadi gue udah bisa mulai memahami visibility study-nya tuh kayak gimana Kemudian writing requirements gue udah bisa Cara untuk managing stakeholders itu juga gue udah cukup baik gitu ya Lebih baik dibandingkan pertama kali gue masuk dan juga handling compliance Oke dan disini juga gue highlight Salah satu highlight-nya adalah project elektronifikasi jalan tol Yang awalnya memang dari cash Kemudian berubah menjadi card-based atau transactions di tol Nah teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama Jadi teman-teman highlight the challenges-nya itu apa Apa aja yang teman-teman pelajari Kemudian apa output dari pembelajaran yang teman-teman punya Oke kemudian disini gue juga sampaikan berbagai Kayak dinamika gitu ya Dimana gue akhirnya memutuskan untuk left the bank Pada tahun 2019 karena memang gue pengen explore lebih banyak terkait dengan pekerjaan gue sebagai product manager Dan ini gue accept untuk kerja di salah satu e-commerce company Gue juga accept pekerjaan satu tahun berikutnya di salah satu company Digital lending gitu ya yang mereka mau membuat digital banking application Kemudian gue juga highlight lagi Setelah itu gue move lagi karena gue pengen punya pengalaman untuk bikin produk digital yang baru lagi Di salah satu biggest telecommunication companies in Indonesia Dan juga challenges-nya Jadi memang kuncinya di personal statement itu adalah Teman-teman punya satu challenges Kemudian nanti teman-teman bisa solving the problems Atau overcome the challenges itu dengan kemampuan teman-teman gitu ya Ada satu summary yang kemudian menurut gue sangat penting Dimana memang ini bisa memberikan gambaran secara kemampuan teman-teman Bukan cuma di bidang akademik Tapi dari sisi soft skill ya atau mental gitu Nah dari rekapan gue pengalaman sebelumnya Gue mendapatkan yang namanya the lesson learned that I got from the six years of experiences Nah disini gue highlight Pertama adalah the problem solver mindset Kemudian juga asking why is more essential than only executing the useful business Kemudian yang terakhir adalah data is the key to unlocking my hesitation Jadi dari background dan gimana teman-teman overcome challenges itu Kemudian teman-teman bisa menyimpulkan nih Ada beberapa hal penting yang memang membentuk teman-teman menjadi orang yang sekarang Kayak gitu Dan kemudian pada akhirnya teman-teman bisa menyimpulkan Bahwa dari background dan cara teman-teman overcome challenges itu Teman-teman membutuhkan ilmu gitu ya Atau knowledge yang baru di SNU Sehingga teman-teman bisa menjadi person atau profesional yang lebih baik dengan hard skill atau ilmu-ilmu yang diajarkan di SNU Oke kemudian yang terakhir adalah study plan Nah pertama adalah kita bahas dulu pertanyaannya dan highlight dari pertanyaannya Dimana memang disini adalah be as specific as you can Nah gimana caranya kita bisa menjadi lebih spesifik dalam membuat study plan Caranya adalah teman-teman melakukan riset terhadap kurikulum dari yang teman-teman tuju gitu loh Nah karena disana memang kan nanti bakal ada berbagai macam kurikulum pelajarannya ya Nah ini pelajaran-pelajarannya ini dan bahkan ada deskripsi-deskripsinya gitu Jadi untuk case gue, gue pada saat itu melihat website T-Map Prioritaskan beberapa mata kuliah yang menurut lu memang itu sangat penting Jadi core untuk kajah lu gitu ya Nah itu mungkin bisa dipilih 3-5 mata kuliah aja Nah makanya disini gue coba untuk Riko lagi bahwa As I mentioned before that in the previous sections Enhancing my understanding of technology, economy, and management Is the main purpose of studying at SNU And then T-Map program is the most suitable program for me because of its curriculum Nah ini gue kasih background sedikit Nah lalu kemudian gue share juga nih Pilih 5 kurikulum yang menurut gue sangat penting Nah teman-teman bisa sesuaikan nama pelajarannya dan juga deskripsinya itu Sesuai dengan hasil research teman-teman Berkenaan dengan pelajaran yang ada di jurusan teman-teman yang inginkan Jadi yang pertama gue highlight disini adalah Gue pengen belajar tentang economy matrix analysis Technology innovation gitu ya Ini adalah salah satu core knowledge juga Gimana caranya Korea itu bisa berkembang seperti sekarang Karena adanya perkembangan teknologi Demand analysis of technology Internet and telecommunication policies Dan terakhir adalah decision analysis for technology management economy and policy Oke disini juga ada aspirasi gue Dimana ketika gue belajar di T-Map Gue juga berharap bisa mendapatkan internship di Korea Karena memang disini banyak banget perusahaan-perusahaan Yang memang menjadi global leader ya Jadi ada Samsung, ada Hyundai, dan juga ada LINE gitu ya Nah disini juga kita bisa highlight berbagai aktivitas yang kita inginkan di luar dari belajar Akhir di study plannya ini teman-teman juga coba untuk highlight research Yang kira-kira teman-teman itu akan lakukan Karena memang untuk masters itu kan kita wajib submit Resist ya Nah ini kira-kira apa aja yang teman-teman inginkan Tema utamanya seperti apa Nggak perlu terlalu detail tapi tema utamanya kira-kira yang kebayang apa Dan terakhir Juga disini gue sampaikan juga I plan to do some benchmarking with the companies in Korea When they are doing the transformation process And then finally I hope the research can be a reference For Indonesian companies that will develop in tech products Jadi ini kayak final hope dari semua study plan yang udah gue punya disini Oke guys segitu dulu pembahasan tentang personal statement dan study plan Yang bikin gue diterima di Seoul National University Nah buat teman-teman yang membutuhkan dua dokumen ini Langsung aja komen bawah video ini Dan kemudian nanti teman-teman bisa email ke email gue Yaitu akbar.in.seoul.gmail.com Nanti langsung email aja Dan gue bakal kirimin study plan dan personal statement Dokumennya melalui email tersebut Jadi segitu dulu video gue Jangan lupa tonton video gue yang lainnya Like, comment, dan juga subscribe Untuk tetap mengembangkan channel ini